Laga dengan kick-off terlalu malam menjadi bahasan menarik di kalangan klub peserta Liga 1 2022-2023, termasuk Arema FC. Bahkan soal ini, Arema FC sudah bilang kepada PT Liga Indonesia Baru atau LIB untuk mencari solusinya. Untuk kompetisi musim ini, PT Liga sudah menetapkan tim jam kick-off mulai 16.00, 18.15 hingga 20.30 yang dianggap terlalu malam. Penetapan jam kick-off itu sesuai dengan keinginan host broadcaster alias televisi pemegang hak siar pertandingan. Media ofisir Arema FC sudah remajin membeberkan klub sudah mendorong PT LIB selaku operator Liga 1 untuk bertemu MTEC sebagai pemegang hak siar. Pertemuan keduanya diharapkan bisa menghasilkan solusi terbaik. Arema FC sebenarnya sejak awal sudah berupaya untuk menyampaikan komunikasi dengan pihak LIB. Kami optimistis dan yakin LIB juga akan berkomunikasi dengan host broadcaster terkait pertandingan yang digelar malam hari. Kami yakin evaluasi itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ungkap Sudarmaji Aremania pasti sedang menantikan debut goal Abel Kamara bersama Arema FC di Liga 1 2022-2023. Faktanya, penyerang asal Portugal itu sama sekali belum menyerangkan bola ke gawang lawan hingga pekan ketiga. Sebagai penyerang asing, Abel diharapkan bisa menjadi pemain yang paling banyak mencatatkan namanya di tapan skor Arema FC. Nyatanya, Aremania harus bersabar menunggu momen tersebut. Sejatinya, Abel sudah pernah mencetak goal untuk Arema FC di ajang pramusim Piala Presiden 2022 yang dimenangkannya. Dua goal dibuat pemain berusia 32 tahun itu ke gawang PSI Semarang dan Borneo FC. Di Liga 1 2022-2023 sendiri, Abel baru menjalani debut di Laga Pekan kedua saat Arema FC mengalahkan PSI Semarang 2-1. Total sudah dua laga yang dijalaninya bersama sekuat Singo Eden. Kehadiran Abel ke Amara di Arema FC diharapkan bisa menjadi pengganti ideal bagi Carlos Fortes di lini depan. Setidak nasibnya kini sama dengan penyerang yang hengkang ke PSI Semarang tersebut. Jika Abel sudah mengemas dua penampilan bersama Arema FC musim ini, naas bagi Fortes yang harus menepi sejak awal musim karena cidre. Hingga Pekan ketiga lalu, pemain berusia 27 tahun itu belum kunjung dimainkan. Mengacu pada musim lalu, Fortes saat masih berseragam Arema FC juga baru bisa mencetak gol di penampilan keempatnya. Namun, di akhir kompetisi, penyerang yang juga berasal dari Portugal itu mampu melesakan 20 gol ke gawang lawan. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih telah menonton!